Keinformasi lain, sepanjang 2020, 37 pegawai mundur dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurubicara KPK, Ali Fikri, menilai kondisi ini sebagai hal yang biasa. Pasca mundurnya, Kepala Birohumas KPK, Febri Diansyah, kemarin, ramai diberitakan 37 pegawai KPK mundur sepanjang tahun 2020 ini. Jurubicara KPK menyatakan, mundurnya pegawai dari KPK adalah hal biasa dalam organisasi dan lembaga seperti KPK. Kebanyakan pegawai KPK yang mundur beralasan ingin mengembangkan karir di tempat lain. Dalam sebuah organisasi, mundurnya para pegawai dari lembaga atau organisasi adalah hal yang wajar dan ini banyak terjadi pada organisasi atau lembaga-lembaga yang lain. Sejak Januari sampai dengan September 2020 ini tercatat 31 orang pegawai yang mengundurkan diri dari KPK. Ada pun yang menjadi alasan dari para pegawai tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari KPK yang sangat variatif diantaranya yang terbanyak adalah karena memang ingin mengembangkan karir di tempat yang lain.